Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel MufasaCAD dengan tutorial GNI-CAD BASIK BASIK bagaimana menggunakan tangan di 2D SCAD. Oke, pertama saya akan membuat pengetahuan baru di unit matriks. Oke, saya akan membuat kumpulan kumpulan untuk contohnya. Anda dapat memilih kumpulan untuk menurutkan, saya akan membuat kumpulan di sini. Dan untuk kumpulan seterusnya, saya akan membuat kumpulan di sini. Berhenti kumpulan 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 ini. Oke, untuk menggunakan tangan di cat ini, Anda dapat membuat icon ini. Lalu kamu dapat membuat ikon ini. Dan kemudian kita dapat membuat ikon headed ini. Selanjutnya, anda harus memilih kumpulan headed path loo ini. Demi contohnya, saya akan mempergunakan shaped pattern ini. OK. Anda dapat membuat practitioners ini. Dan kemudian saya akan penggunakan Should&q RPG. Anda dapat membuat ikon ini! untuk memakaifertannya f comment liatnya. Oke. Oke, untuk mengubah scale dari pattern, you can click this pattern, and then you can click properties icon in here. Next, you need to scroll down and find the scale. Oke, I will change scale in here into 0.1 and you can apply, and the height will be changed into 0.1, or you can change into 0.05, apply, and then we apply, we change this height pattern into 0.05, okay, you can close properties, and then close select one object, okay. To apply height, you can click this plus icon, and then you can click height icon, next you need to choose your height pattern, I will choose this height, and then I will apply at this area, you can close this height comment. Okay, enough today for GNECAD basic tutorial how to apply height in to this cat, if you have any question about this tutorial, you can comment below this video, and see you next time in another GNECAD basic tutorial. Also, if you want to click here, please, I will click here, and see you next time. Bye! 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 Terima kasih.